Terima kasih 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 Kelompok yang tidak suka cita Yaitu kelompok Lucifer Siapapun yang tidak suka Kepada Natal adalah kelompok Lucifer Saya katakan dengan tegas Dan keras 2000 tahun lalu sudah dibuktikan Yang kedua Merespon Suka cita Natal Dengan gembira dan happy Tapi ada kelompok yang kedua Bahwa ada orang-orang Yang melakukan Suka cita Natal Memanifestasikan dengan hedonis Kenikmatan dunia Kenikmatan daging Pesta porang Membuat orang tidak bisa melakukan itu Terutama di Eropa Yang ketiga Adalah orang yang suka cita Natal Dengan melakukan pujian dan penyembahan Persekutuan dengan Tuhan Makanya renungan saya bagikan Adalah di Di Youtube saya Bahwa katakan renungan malam Yang kemarin kita Sujud menyembah kepada Tuhan Katakan Awe Siapa yang sudah lihat di Youtube saya Tadi malam saya share Tidur sempat Tidurnya Tidurnya Tidur malam Mana lebih malam daripada saya Dan jam 3 pagi Jam setengah 4 Bukan bangun Saya bilang setengah jam baru tidur Udah bangun lagi Jam 4 saya tidur lagi Setengah jam saya berdoa Jam 4 saya tidur lagi Jam setengah 7 Alarm bunyi Berarti saya tidur berapa jam Dua setengah jam Tama setengah jam Tiga jam Saudara Pagi-pagi teman saya Dari tadi malam Dia bilang Pak Johan Pak Pendeta Tolong bikin Semacam WA Selamat kepada teman kita Menjadi Menteri Sahabat kami Ada menjadi Menteri Yang diangkat Presiden Saya harus Bikin Berita Selamat Pagi-pagi tadi Saya sempat Buka masih Masih baca Berita-berita Natal Amen Tapi saudara Baca gak berita Natal Yang tadi malam Bora-bora Pak Pendeta Bangun juga Ada siangat Mari kita Meresponi Sukacita Natal Katakan Amen Bila Kita responi Sukacita Natal Semangat dong We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas And a Happy New Year Luar biasa Betul gak We wish you Merry Christmas Mutang We wish you Merry Christmas Suami We wish you Merry Christmas Anak Eh beban itu Tinggalkan Mati 11 ayat 28 Serahkanlah Beban Maka hidup Mungkin Kalau Pak Pendeta Mikir Mikir Beban Semua Yang terakhir Adalah Merespon Sukacita Natal Dengan apa Memberikan Harta Pendeta Ya Mari kita Serahkan Dia punya mobil Serahkan kepada saya Dia punya rumah Serahkan kepada saya Dia punya emas Perluan Serahkan kepada saya Nanti saya mau jalan-jalan Bukan itu Maksudnya Mari serahkan hidupmu Dan hartamu Untuk itu Masih banyak Gereja-gereja Yang membutuhkan Banyak hamba-hambat Tuhan Antara mati Dan hidup Banyak STT yang udah Antara hidup Dan Amin Amin Masih tidak mau Tanggung-tanggung Kegagalan yang lalu Itu merupakan Satu Pengalaman Untuk memperbaikin Yang baik Kedepan Amin Tuhan Yesus Memberkatin Saudara Mari kita berdoa Ya Allah Tuhan Yesus Yang lahir Di Kadang Domba Bebleheb Biarlah kami Merespon Dengan Sukacita Natal Sehingga kami Melakukan Sukacita Natal Dengan baik Dan benar Memuji Menyembah Tuhan Dan menyerahkan Harta Kami Emas Kemenyak Dan buruk Kami akan menyerahkan Seluruh hidup kami Dan harta kami Pada akhirnya Itu kami tidak bawa Bahwa kami akan masuk Dalam kerajaan Saudara yang Kami hanya ingin Yesus 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 I love you Jesus Thank you Lord Jesus We wish you Your birthday Amen Okay